Intro Halo Assalamualaikum berjumpa kembali di channel Siwar TV Bicara soal status imam besar, Rizik mau provokasi terselubung? Ditulis oleh Shardy Awal mulanya saat Jaksa menanggapi pleidoi Rizik Jaksa menyindir keras sikap Rizik yang tak patuh dicontoh Begini ucapannya saat itu Kalimat-kalimat seperti inilah dilontarkan terdakwa Dan tidak seharusnya diucapkan yang mengaku dirinya berahlakul karimah Tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar Sebagaimana di atas Padahal status terdakwa sebagai guru yang dituakan Tokoh dan berilmu ternyata yang didengung-dengungkan Sebagaimana imam besar hanya isapan jempol belaka Kata Jaksa Rizik menanggapi soal sebutan imam besar hanya isapan jempol Dia mengaku tidak tersinggung Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos Serta tulus di berbagai daerah di Indonesia Saya pun berpendapat sebutan ini untuk saya agak berlebihan Namun saya memahami bahwa ini adalah Romzul Mahabah Yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai Kata Rizik Ngakunya sebutan imam besar dianggap berlebihan Kenapa tidak tegur pendukungnya Agar jangan menyebutnya dengan sebutan imam besar Bilang saja senang dan bangga dipanggil begitu Ketimbang pura-pura tidak mau tapi kepingin banget Orang yang low profile dan rendah hati itu ketika dipanggil dengan sebutan yang besar Biasanya akan menolak dan meminta agar jangan dipanggil dengan sebutan itu Rizik mengaku tak tersinggung jaksa ragukan sebutan imam besar itu Tapi dia khawatir umatnya menganggap pernyataan itu sebagai tantangan Sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan mengepung pengadilan Untuk menyaksikan langsung sidang putusan pada kamis depan Nah sehat saya kepada JPU agar hati-hati Jangan menantang para pecinta Karena cinta itu punya kekuatan deset Yang tak akan pernah takut akan tantangan dan ancaman Saya tidak bisa membayangkan di masa pandemi yang semakin parah ini Bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara Terprovokasi oleh tantangan JPU Lalu berbondong-bondong mendatangi pengadilan ini dari segala penjuru Katanya Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016 Terlebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018 Yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini Untuk menyambut tantangan JPU sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka Maka saya lebih tidak bisa membayangkannya lagi Sekali lagi Nasihat saya untuk JPU dan juga untuk semua musuh yang membenci saya Hati-hati Jangan menantang para pecinta Karena cinta tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kebencian Katanya Ini bisa gak disebut provokasi terselubung Atau ini adalah kode yang diberikan kepada para pendukungnya untuk berbuat sesuatu Sesuatu yang sifatnya intimidasi dan tekanan agar hakim merasa tidak nyaman Dan memilih bermain aman yang menguntungkan pihak rizik Dimana unsur hinaan tersebut Saya rasa tidak Yang disebut jaksa adalah merujuk pada rizik Kalau pendukungnya menganggap itu hinaan Itu karena mereka memang gampang tersulut emosinya Mereka memang gitu kan Digesek sedikit langsung ngamuk dan kalap Ngakunya paling suci Tapi kelakuan kebalikannya Kalau mereka merasa terhina Yaitu urusan mereka Tapi kalau mau bikin rusuh Nah ini memang niatnya mau bikin keributan Ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan Karena pendukungnya tak akan bernyali lagi Rizik bisa diancam dengan hukuman yang lebih berat Jika berbuat onar lagi Justru itu yang ditunggu kan Rizik ditahan lebih lama adalah harapan banyak orang Mereka terlalu arogan Waketum MUI sendiri mengatakan Sah-sah saja Rizik disebut imam besar Tapi imam besar diormas telarang Diorganisasinya saja Tapi bagi pendukung Rizik Dia adalah imam besar semua umat Apa tidak berlebihan tuh? Surga seolah milik mereka sendiri Memfonis orang masuk neraka dan surga Seenak jidatnya Berarti perkataan jaksa memang ada benarnya Ucapan Rizik ini seolah ingin menantang Atau mungkin bisa disebut Provokasi halus Yakin mau menantang? Jangan sampai pemerintah ambil tindakan tegas Lalu teriak kriminalisasi ulama Padahal mulut sendiri tidak bisa diatur Jangan sampai pendukung ditindak tegas Lalu teriak ham Padahal kelakuan mereka kayak orang tak berpendidikan Harusnya hakim sudah bisa melihat gaya Rizik Dengan sangat jelas, bukan? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Siwar TV pamit Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!